Dewan Pengurus Cabang Lindu Aji Kabupaten Pati periode 2019-2024 dikukuhkan oleh Ketua Pusat Lindu Aji di Gedung Olahraga Pesantenan Puri Pati. Dalam pelantikan DPC Lindu Aji di DPC Pati ini, diharapkan mampu memberikan semangat baru dan bermanfaat bagi masyarakat. Lindu Aji harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat Pati. Sebagai organisasi di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan diharapkan mampu bekerja sama dengan pihak manapun. Tidak seperti yang diperkirakan orang selama ini. Lindu Aji merupakan organisasi yang punya kepengurusan jelas mulai pusat hingga ke daerah. Oleh karena itu, Lindu Aji harus bisa mengikis imek jelek yang selama ini beredar di masyarakat. Saya sangat senang, Lindu Aji ini ternyata masyarakat banyak yang mau seperti daerah-daerah di Jawa Tenggara ini. Bahkan di Jawa Timur, Jawa Barat, mungkin tahun ini atau tahun depan kita lancur. Yang mana saya sangat bangga bahwa Lindu Aji ini bisa ditirma dengan masyarakat. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPC Lindu Aji Kabupaten Pati, Joni Kurni Kanto mengemukakan bahwa keberadaan organisasi Lindu Aji yaitu memenuhi permintaan dari Kaula Mudapati yang tergabung dalam organisasi tersebut. Sehingga diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Lanjut Joni juga menambahkan jika dirinya melihat jika dalam organisasi Lindu Aji banyak program kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga ke depan Lindu Aji di Pati bisa mewarnai organisasi masyarakat dan bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Pati.